Terletak di bagian utara benua Amerika, Kanada mempunyai beberapa pemandangan alam yang indah, mulai dari satwa liar, bentang alam, formasi es yang luar biasa, dan kumpulan danau-danau yang indah. Tapi sayangnya, hanya sedikit orang yang bisa melihat dan merasakan keajaiban alam yang terdapat di sana. Kanada juga memiliki pulau yang fenomenal dan itu akan membuat Anda penasaran, karena pulau ini berbeda dengan pulau-pulau yang lain, bahkan tempat ini dijuluki sebagai Mars di Bumi. Di video kali ini, kami akan memberikan beberapa fakta yang akan membuatmu mengenal lebih dekat tentang pulau yang mempesona ini. Pulau Devon merupakan salah satu pulau terbesar yang berada di Kanada, yang terletak di antara Kanada dan Greenland dan berdekatan dengan Teluk Bafin. Pulau Devon adalah pulau besar yang tidak berpenghuni di dunia, karena pada dasarnya pulau ini merupakan gurun tandus dengan corak merah dan tanah berpola, yang menciptakan tampilan yang mirip dengan Mars di sebagian daratan pulau itu. Suluh rata-rata pulau itu mencapai minus 16 derajat Celcius, dan sepertiga pulau Davon bagian timur ditutupi es yang tebalnya mencapai 500 hingga 700 meter. Walaupun begitu, tanah di pulau itu merupakan tanah bebas dari salju di setiap 40 sampai 50 hari dalam setahun. Pulau yang tandus ini merupakan tempat pelatihan para ilmuwan yang mempersiapkan perjalanan ke luar angkasa. Karena sejak tahun 2001, pulau yang unik ini telah menjadi base camp bagi sekelompok peneliti yang sedang mengerjakan proyek internasional yang biasa disebut sebagai proyek Houghton Mars. Pemilihan pulau Davon sebagai bagian dari penelitian dan pelatihan, tidak lepas dari keadaan lingkungan di pulau itu. Memiliki medan tandus yang ekstrim dan terpencil, membuat para ilmuwan merasakan kehidupan yang nyata di luar angkasa yang tidak akan mereka temukan di tempat yang lain. Walaupun terkenal dengan tanah yang tandus, tapi bukan berarti di sana tidak ada kehidupan. Seperti halnya di pantai timur laut Pulau Davon yang merupakan daerah dataran rendah yang disebut dengan True Love. Daerah ini sangat berbeda dengan daerah lain di pulau itu, karena di sini memiliki daratan yang basah dan cukup hangat. Dan oleh karena itu, tempat ini memiliki beberapa vegetasi dan satwa liar yang hidup. Untuk mengunjungi Pulau Davon akan menghabiskan waktu berhari-hari. Perjalanan akan melewati jalur penerbangan dari Toronto menuju Greenland. Perjalanan akan dilanjutkan dengan berlayar di perairan besar melewati Teluk Bafin dan akan berakhir di Pelabuhan Dundas Harbor. Saat berkunjung di waktu yang tidak bersalju, Anda pasti tidak akan kedinginan. Anda akan menikmati keindahan pulau dengan melihat hewan liar yang berkeliaran, seperti beruang kutub dan hewan arktik yang terkenal dengan bulunya yang tebal, yaitu Muscox. Dan bukan hanya itu, Anda juga dapat menikmati cahaya utara yang indah. Dan juga dapat melihat kawah tubrukan hautan. Kawah masif ini merupakan kawah yang tercipta dari tabrakan meteor besar sekitar 32 juta tahun lalu. Sungguh mengagumkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.